Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda Saya mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Semoga seluruh pemirsa Selalu mendapatkan keberkan hidup Dari Allah SWT Selalu rukun dan damai keluarga Selalu rukun dan damai di tengah-tengah masyarakat Dan semoga bangsa dan negara kita ini Selalu mendapatkan petunjuk para pemimpinnya Dari Allah SWT Kejalan yang benar Sahabat BN Terbukti sudah saat ini Bahwa bagaimanapun selama ini Jokowi dilambungkan oleh hasil surpay Bahwa dia mendapatkan kepuasan dari Rakyat 70% atau 71% 72% ataupun berapa persen juga Tetapi Jika dia nanti telah tidak berkuasa lagi Maka sudah menjadi hukum alam Gezahnya Pengaruhnya Tidak akan sama dengan ketika dia berkuasa Artinya apa sahabat BN Walaupun sekarang ini Kita lihat partai-partai politik bergeduru Mengurumuni dia Patuh kepada dia Mendekat kepada dia Tetapi Hampir dapat dipastikan Kalau nanti dia sudah tidak lagi memegang tampu kekuasaan di negeri ini Partai-partai itu tidak akan begitu lagi kepada dia Dan sangat dapat dipastikan bahwa Partai-partai yang ada kesan mendekat menjilat kepada Presiden Jokowi selama ini Akan melakukan hal yang sama pula Kepada siapapun nanti yang berkuasa Sesudah Presiden Jokowi Kalau sekarang yang mendapatkan hasil kemenangan Dari PIPRES 2024 Prabowo Subianto Maka nanti partai-partai itu Akan bergeduru Akan mendekat Bahkan mungkin juga akan menjilat pula Kepada Presiden Prabowo nanti Tidak kepada Jokowi lagi Ini sudah hukum alam Tetapi selama ini terkesan Bahwa Siakan-akan Walaupun Jokowi tidak Presiden lagi nanti Gezahnya Pengaruhnya Tetap seperti Jokowi sama Presiden juga Itu terkesan selama ini Terutama tentu dari Orang-orang Yang berupaya Mendekat kepada Presiden Jokowi Selama ini Untuk membuktikan ini Dapat kita lihat Hasil Surpai Litbang Kompas ini Seperti diberitakan CNN Di bawah judul Litbang Kompas Titik 2 Prabowo efek Kalahkan Jokowi efek Di Pilgub DKI Jakarta Ini Berita ini hari Selasa 16 Juli 2024 Kemarin Kita bacakan Sebagian dari Berita ini Jakarta CNN Indonesia Hasil survei Litbang Kompas terbaru Jelang Pilgub Jakarta 2024 Mencatat Lebih banyak Responden Yang mempertimbangkan Memilih Paslon Yang didukung Prabowo Subianto Ketimbang Presiden Jokowi Ini terbukti Terbukti Dari hasil Surpai Litbang Kompas ini Ini baru ketika Presiden Jokowi Akan berhenti Tak lama lagi Jadi Presiden Baru ini Kalau disurpai nanti Setelah Presiden Jokowi Berhenti Jadi Presiden Maka Kita yakin Hasil Surpai ini Akan Tampak sekali Kentaranya Nanti Jauh bedanya Efek Prabowo Dibandingkan Efek Jokowi Yang tidak Presiden lagi Ini dari 400 Responden Yang terlibat Disurpai ini Sebanyak 66,5% Mempertimbangkan Memilih Paslon Yang didukung Prabowo Sementara 23,3% Tak mempertimbangkan Dan 10,2% Tidak tahu Angka itu Lebih besar Ketimbang mereka Yang mempertimbangkan Paslon Yang didukung Jokowi Di angka 61% Mempertimbangkan 28,5% Tidak Mempertimbangkan Dan 10,5% Tidak Tahu Pada Surpai ini Juga menunjukkan Bahwa Posisi Anies Beswedan Menduduki Ranking Teratas Atau Posisi Teratas Elektabilitas Dari hasil Sebesar 29,8% Disusul Ahok Dengan Angka 20,0% Sedangkan Pada Posisi Ketiga Diisi Oleh Riduang Kamil Yang memperoleh Elektabilitas 8,5% Jauh Jauh Di bawah Ahok Jadi yang Agak Berkejar-kejaran Anies Sama Ahok Anies 29,8% Ahok 20% Sedangkan Dari Dua Kamil Jauh Di bawah 8,5% Sahabat BN Kembali Kepada Pembicaraan Kita Semula Bahawa Sudah Menjadi Hukum Alam Di negeri Kita Ini Siapapun Pejabatnya Kalau Dia Tidak Menjadi Pejabat Lagi Maka Gezahnya Di Tengah-tengah Publik Tidak Akan Seperti Dia Menjabat Jadi Tidak Hairan Kalau Selama Ini Sebuah Rezim Yang Ketika Dia Berkuasa Tampak Sekali Rezim Itu Sempurna Di Tengah-tengah Publik Tidak Ada Cacatnya Tetapi Ketika Dia Tidak Berkuasa Lagi Akan Bermunculan Bagaikan Cendawan Tumbuh Di Musim Hujan Nanti Kelemahan Kelemah Kekeliruan Kekeliruannya Kesalahan Kesalahan Yang Dibuatnya Kita Sudah Dapat Contoh Presiden Suharto Presiden Suharto Itu Ketika Berkuasa Tidak Ada Cacatnya Bahkan Dikatakan Bapak Pembangunan Ahli Strategi Orang Yang Baik Hati Bicaranya Kurang Kerjanya Tampak Berhasil Tetapi Apa Apa Yang Terjadi Ketika Suharto Tidak Berkuasa Malah Dia Ditatangi Jaksa Ke rumahnya Dia Dikejar Kejar Oleh Hukum Malah Dia Dikatakan Pemimpin Diktator Ketika Dia Telah Berhenti Muncul Semuanya Bagaimana Dengan Presiden Jokowi Nanti Bukan Tidak Mungkin Ketika Nanti Presiden Jokowi Tidak Berkuasa Lagi Bukan Tidak Mungkin Nanti Akan Bermunculan Hal-hal Yang Mungkin Saja Dilakukan Oleh Jokowi Dalam Kebijakannya Selama Dia Menjadi Presiden 10 Tahun Yang Tidak Menyenangkan Bagi Rakyat Misalnya Ini Misal Peristiwa KM 50 Bisa Jadi Nanti Akan Muncul Peristiwa Pembubaran FPI Bisa Saja Nanti Akan Muncul Peristiwa Rempang Bisa Jadi Nanti Akan Muncul Lagi Dan Berbagai Peristiwa Peristiwa Lainnya Oh Sekarang Yang Melanjutkan Kepemimpinan Jokowi Kan Prabowo Orang Dia Ini Politik Sedangkan Anak Dengan Ayah Adik Adik Dengan Kakak Bisa Pecah Gara-gara Politik Apalagi Jokowi Dengan Prabowo Bukan Beradik Kakak Hanya Hubungan Politik Partainya Saja Beda Mana Kita Mengira Dulu Harmoko Di era Orde Baru Tidak Pernah Kita Mengira Harmoko Akan Bisa Meminta Suharto Turun Dari Jabatannya Sebagai Presiden Kita Kita Semua Tahu Bagaimana Dekatnya Hubungan Harmoko Dengan Presiden Suharto Tetapi Terjadi Yang Di luar Perkiraan Kita Jadi Sahabat BN Politik Ini Sangat Dinamis Hari Ini Berteman Besok Pagi Bisa Berlawanan Kita Melihat Sekarang Di Dalam Partai Koalisi Indonesia Maju Saja Hanya Karena Perkada Ini Coba Kita Lihat Sudah Ada Sekarang Benih-benih Perpecahan Di Tubuh Partai-partai Ada Di Koalisi Indonesia Maju Di Banten Kita Lihat Di Jakarta Pun Gerindra Menginginkan Ridwan Kamil Kader Golkar Maju Di Pekada Jakarta Tetapi Golkar Tidak Mau Golkar Menginginkan Ridwan Kamil Maju Di Jawa Barat Gerindra Ingin Memajukan Dedy Mulyadi Di Jawa Barat Kadernya Itu Kalau Nanti Bersitenggang Terus Kata Gerindra Ridwan Kamil Maju Jakarta Supaya Menang Kader Gerindra Di Jawa Barat Namun Menurut Gokar Ridwan Kamil Harus Di Jawa Barat Supaya Kala Dedy Mulyadi Kader Gerindra Itu Kalau Bertambah Tajam Bisa Tabrakan Nanti Jadi Sahabat BN Kalau Ada Yang Mengatakan Koalisi Indonesia Maju Ini Akan Utuh Terus Sampai Ketemilihan RT Dari Pemilihan Presiden Sulit Itu Diwujudkan Demikian Juga Apakah Presiden Prabowo Nanti Akan Tetap Membela Mantan Presiden Jokowi Sampai Habis Masa Jabatannya Prabowo Dalam Bentuk Apapun Juga Dia Pertaruhkan Jabatannya Sebagai Presiden Dia Relah Berhenti Jadi Presiden Nanti Gara-gara Membela Mantan Presiden Jokowi Tidak Masuk Akal Itu Akan Terjadi Sahabat BN Siapapun Yang Menjadi Pemimpin Di Negeri Ini Mulai Dari Pemimpin Yang Tertinggi Presiden Sampai Pemimpin Terendah RT Harunya Ketika Jadi Pemimpin Menyadari Bahwa Memimpin Tidak Akan Selamanya Ada Jangka Waktunya Ada Saat Naik Ada Saat Turun Kalau Pemimpin Menyadari Bahwa Dia Ada Waktunya Akan Turun Dia Tidak Akan Mau Berbuat Sewenang Dia Tidak Akan Mau Berbuat Sekandat Baik Secara Hukum Maupun Secara Etika Dan Moral Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak